Kebahagiaan Orang Fasik Semuh Masmur 37, Ayat 4-7 Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tema dari Masmur 37 ini adalah sikap orang percaya terhadap orang Fasik yang rupanya berhasil dan kesukaran orang benar. Masmur ini mengajarkan bahwa orang Fasik akhirnya akan dijatuhkan, dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia. Sedangkan orang benar, yang tetap setia kepada Tuhan, akan mengalami kehadiran, pertolongan, bimbingannya di bumi, serta mewarisi keselamatan dan tanah perjanjian. Menurut perjanjian baru, warisan orang percaya ialah langit yang baru, dan bumi yang baru. Bergembira karena Tuhan, ialah mendambakan dan menikmati dekatnya kehadiran Tuhan, serta kebenaran dan kekurusan firmannya. Tuhan akan menjawab seruan hati kita, jika lo keinginan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Orang benar yang ditindas oleh dosa di dalam dunia ini, dijanjikan jawaban atas doa mereka, kebenaran standar-standar kebenaran mereka, warisan surgawi, bimbingan, perlindungan, keadaan Tuhan, dan keselamatan. Masmur ini, menunjukkan bagaimana seorang benar harus bereaksi, manakala orang fasik berhasil, kendatipun cara hidupnya yang jahat dan rusilah. Kita harus sabar dan bertekun di dalam iman, sambil menantikan Tuhan, melakukan keadilan, dan membenarkan kita. Kita harus sadar, bahwa kebahagiaan orang fasik adalah semu. Teruslah bertekun, menantikan Tuhan, karena ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Semoga Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati. Terima kasih.